Apakah Anda merasakan nyeri sendi yang berhubungan dengan peradangan sendi, gerakan menyeluruh, atau usia? Pilihan makanan Anda dapat memengaruhi rasa sakit yang mungkin Anda rasakan. Kategori nutrisi tertentu, seperti produk organik, sayuran, dan lemak padat mengandung unsur-unsur luar biasa yang dapat meringankan rasa sakit pada sendi yang mungkin Anda rasakan. Berikut ini 5 jenis makanan yang bisa mengurangi rasa sakit yang kamu rasakan pada persendian. Salah satu faktor utama mengapa salmon layak masuk ke menu sarapan Anda adalah kandungan omega-3-nya. Omega-3 adalah bentuk lemak esensial yang memainkan peran anti-inflamasi utama dalam tubuh, termasuk mengurangi peradangan yang mungkin terjadi pada persendian Anda. Beberapa ons salmon bakar dimakan bersama roti gandum utuh atau dimakan bersama dengan keju krim adalah cara mudah untuk menikmati makanan anti-peradangan ini. Inflamasi adalah reaksi kekebalan alami yang dimiliki tubuh untuk melawan berbagai serangan penyakit atau mikroorganisme jahat. Inflamasi pada tubuh bisa terjadi akibat berbagai hal. Contohnya ketika jaringan tubuh mengalami infeksi, panas, cedera, terkena racun atau nyeri pada persendian. Ketika tubuh merasa terancam oleh keberadaan mikroorganisme asing, maka sel-sel darah putih dan zat lainnya dalam sistem kekebalan tubuh akan melakukan perlawanan alam rangka membentuk perlindungan. Jadi inflamasi adalah mekanisme pertahanan tubuh baik untuk luka luar maupun penyakit dalam. Brokoli dan sayuran silangan lainnya, seperti kembang kol dan kubis brusel, mengandung senyawa yang membantu memblokir enzim yang menyebabkan peradangan dan nyeri sendi. Seiring dengan senyawa pelawanan peradangan, jenis sayuran ini mengandung antioksidan dan serat, menjadikannya menu tambahan yang bagus untuk makanan apapun. Saat sarapan, coba tambahkan brokoli cincang ke telur orak-arik Anda atau olah cincangan brokoli dengan ubi panggang dan sosis ayam menjadi hash. Tentu kita sudah sangat familiar dengan kunyit yang sering dipakai sebagai minuman jamu atau salah satu bumbu dapur. Kunyit memiliki sifat anti-inflamasi yang dapat mengurangi nyeri sendi dan bahkan dianggap dapat meningkatkan daya ingat dan menurunkan risiko penyakit jantung. Kunyit segar bisa ditambahkan ke dalam smoothie. Sementara kunyit giling kering dapat melengkapi hidangan paling lezat, mulai dari sup dan semur hingga porsi campuran sayuran. Jika kamu ingin menambahkan kunyit ke menu rutinitas sarapan pagi, coba beberapa menu berikut. Taburkan kunyit di atas roti panggang alpukat, yoghurt yunani polos, kacang-kacangan dan olahan buah-buahan. Minyak goreng ini dikenal sangat baik untuk jantung dan ternyata bisa membantu mengurangi peradangan pada sendi. Bahkan, ada penelitian yang menunjukkan minyak zaitun ekstra virgin bahkan bisa mengurangi nyeri sendi saat dioleskan kepersendian. Untuk menu sarapan pagi, kamu bisa masukin sedikit minyak zaitun ke dalam campuran minuman smoothie. Atau oleskan roti panggang dengan minyak zaitun sebagai pengganti mentega dan pakai minyak zaitun untuk masak telur dan sayuran dibandingkan minyak goreng dari kelapa sawit. Sepanjang sejarah, bawang putih telah dikenal sebagai obat herbal populer untuk kondisi kesehatan dan dianggap memiliki banyak khasiat obat salah satunya untuk mengurangi nyeri sendi. Bawang putih selain bisa mengurangi peradangan, juga dapat membantu mencegah kerusakan tulang rawan pada mereka yang menderita radang sendi. Untuk sarapan pagi, kamu bisa tambahkan bawang putih panggang pada roti panggang kamu, atau ketika kamu mau membuat khas untuk sarapan pagi, kamu bisa masukkan cincangan bawang putih ke dalamnya. Pastikan untuk menyikat gigi sebelum berangkat ke kantor setelah sarapan pagi yang ditambahin dengan bawang putih. Itulah lima makanan sarapan pagi terbaik untuk nyeri sendi menurut para ahli diet. Kelima jenis makanan di atas, secara positif dapat mempengaruhi nyeri sendi kamu. Kamu akan merasakan perubahan pada nyeri sendi kamu ketika menggabungkan kelima makanan di atas sebagai bagian dari gaya hidup sehat yang menyeluruh. Terima kasih telah menonton!